Pihak Ukraina kembali melancarkan taktik menambah populasi arwah di Kurs. Belum juga kapok setelah konvoi Leopard digebuk hingga berasap-asap. Kali ini, pihak Ukraina kembali mengirimkan peserta sunat masalnya ke perbatasan Kurs. Di mana dalam video yang dirilis pihak Kementerian Pertahanan Rusia pada 23 September 2024, memperlihatkan detik-detik konvoi tank kelas berat Ukraina dihancurkan satu persatu oleh pasukan lintas udara Rusia dari jarak jauh. Tampak dalam video, konvoi pasukan Zelengki Saustiram yang sedang dihantam kiri-kanan depan belakang 360 derajat ini. Terdiri dari kendaraan tempur lapis triplek MRAP dan tank kelas berat Leobong alias Leopard Kobong. Bayangkan bro, bagaimana situasi di dalam Leopard dan MRAP yang dihujani sistem artileri Abah Putin. Pasti operator langsung teriak, Mak, 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 aneh, mau pulang makkel. Tampak dalam video, akibat serangan sunat masal berpresisi tinggi tersebut. Semua konvoi yang netizen saksikan ini dilaporkan oleh pihak Rusia langsung termenceret-menceret. Seperti disebutkan dalam unggahan, Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan rekaman penghancuran peralatan militer dan tenaga angkatan bersenjata Ukraina oleh unit lintas udara dari kelompok pasukan utara selama likuidasi upaya terobosan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kurs. Bergerak ke arah Kurs lainnya. Dirilis tanggal 23 September tahun 2024, pasukan Rusia di perbatasan Kurs juga sukses menyunat satu kendaraan tempur darat jenis artileri Swagrak. Tampak dalam video, tank gendut tersebut sedang berada di sisi hutan bak. Apakah pas supir lagi tidur, atau mungkin sedang boker? Tidak memberikan kesempatan bagi pas supir untuk cebok. Satu serangan manis dari drone lancet Rusia, langsung membuat sistem artileri Swagrak Ukraina menceret terkentut-kentut. Seperti disebutkan dalam unggahan, di wilayah perbatasan wilayah Kurs, serangan langsung dari lancet menghancurkan instalasi akatsia nasionalis Ukraina. Bergerak ke arah lainnya, demi menghambat kemajuan militer Ukra yang ingin memaksa masuk ke arah Kurs. Penghancuran unit tempur pasukan Zelengki Saustiram di arah Kurs juga terus dilakukan. Tampak dalam video yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada tanggal 23 September tahun 2024. Satu ekor kendaraan Ozor Lapis Bajagevostika pasukan Saustiram Ukraina, terekam kamera drone intai Rusia sedang melaju menuju wilayah Kurs. Namun aksi tersebut gagal bos. Serangan dari drone Rusia langsung membuat burung pas supir Gavostika, langsung letoi di tempat, akibat terkejut dihantam ciuman lancet Rusia. Tidak main-main, akibat serangan yang dapat membuat NT jadi Anumerta ini, Gavostika langsung merubah menjadi Gavostireng, alias Gavostika Goreng. Di mana akibat serangan tersebut, seluruh operator dipastikan saat ini sudah dikeluarkan dari kartu keluarga karena sudah menjadi Anumerta. Selain itu, terkait hasil misi anti-bola di Kurs, Kementerian Pertahanan Rusia pada tanggal 23 September melaporkan. Secara total, selama pertempuran di arah Kurs, musuh kehilangan lebih dari 15.650 burung personel militer dalam berbagai bentuk. 124 tank jadi pisang goreng, 57 kendaraan tempur infanteri jadi sarden, 95 pengangkut personel lapis baja jadi dendeng, 786 kendaraan tempur lapis baja, 478 kendaraan, 121 artileri, 29 roket peluncuran ganda peluncur sistem termasuk 8 HIMARS, 8 peluncur sistem rudal anti-pesawat, 5 kendaraan angkut, 30 stasiun peperangan elektronik, 7 radar anti-baterai, 2 radar pertahanan udara, 16 unit peralatan teknik, dan 1 instalasi pembersihan ranjau UR-77, serta kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja.